Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua ya guys di rondoni on channel tukang PS dari Cikarang Oke guys di video kali ini gua ingin review mengenai PS3 super slim dan berikut dari harganya ya yang gua dapet yaitu udah harganya 1 juta rupiah ya tapi ini belum termasuk dari aksesoristiknya ya oke nah super slim dari seri 4000 ya seri keluaran terakhir dari Sony ini ya memang sangat digemari pada musim ini atau pada tahun ini dimana gamers senang pada PS3 super slim dimana bodinya yang lebih ramping dan beratnya pun ringan ya Hai selain dari beratnya yang ringan ya sup PS3 super slim ini memiliki jeroan-jeroan yang sangat mumpuni ya ya alias sangat kuat ya dan mesin yang adem ya dari PS3 super slim ini ya jadi banyak gamers yang melirik konsul ini ya Oke langsung aja nih ya kita lihat atau review dari PS3 super slim ini ya Oke inilah harga yang yang gua dapet eh dari PS3 slim ini seri 4000 harga giga ya kisaran harga Rp1 juta rupiah ya guys oke nah di sini masih di wrapping plastik ya oke di sini juga terdapat seri-serinya ya kita lihat disini seri 4000 ya lalu dari penempatan harddisknya beda dengan PS3 fat ataupun slim ya biasanya slim disini ya tetapi jika PS3 super slim ini dia dari sampingnya kita bisa membuka dari pada harddisknya ya tinggal di tinggal di geser aja ya ke arah depannya tinggal di geser nah kiri langsung kita buka aja cara membukanya seperti itu ya sungguh mudah ya jadi gitu lagi oke nah disini juga kita bisa di gesernya dari kaset tempat kaset ya ataupun CD disini terlihat dari optical bisa bisa di geser aja oke jadilah PS3 super slim keluaran terakhir dari Sony ya seri 4000 ya oke kita langsung aja ini kita review dari dalemannya kita lihat dari monitor ya seperti apa ya dari PS3 super slim ini oke guys pantau terus ya cekidot oke langsung aja ya kita hidupkan dari mesin PS3 super slimnya ya bisa lewat tombol 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 ya di lampu indikator ini ataupun juga lewat stick ya apabila sudah sebelumnya tersambung di stick PS3 nya ya oke nah dia langsung nyambung ke mesin PS3 nya ya oke kita langsung aja kita lihat dari layarnya di sini ya oke kita sudah ke menu PS3 ya nah disini sudah masuk ke menu ya kita lihat lebih dahulu dari di sistem settingnya dan hard disknya ya kapasitasnya di pengaturan ya lalu sistem setting ya oke kita tekan saja nah lalu kita kita ke arahkan ke sistem informasi ya kita klik kita klik nah disini sudah sistem software nya versi 4.85 ya yang sudah terbaru ya nah disini harddisk nya 500GB ya dan sisa ruang kosongnya yaitu 42GB oke langsung aja kita ke menu tampilan gamenya nah disini karena seri 4000 ya PS3 super slim jadi disini sudah di naikkan versinya ya ke firmware hand ya jadi dia bisa masuk ke menu multiman ya oke sebelum masuk multiman biasanya kita harus enable hand terlebih dahulu ya agar bisa masuk ke menu multiman oke karena disini gua menaruh gamenya di luar semua ya jadi memilihnya lewat menu game PKG ya oke kita lihat game-game nya banyak sekali ini ya dari petualangan kita mulai dari petualangan kita mulai dari awal aja ya disini terutama yaitu dari software KDW yaitu rebuild database ya apabila ada keluhan freeze ya atau game yang hilang bisa melakukan review database di software ini ya oke selanjutnya itu game bola ya dari game box oke disini ada sign row 4 ya selanjutnya ada injustice injustice get among us ada juga did or alive 5 selanjutnya selanjutnya hitman lalu lighting retune lego batman medal of honor warfighter medal of honor warfighter ada adventure camp ada adventure camp afro nah apalagi nih gua gak tau lalu spiderman spiderman amazing f1 ya 2014 the science the science 3 GTA V smike down lalu WRC toy story 3 Tomb Raider the last the last of us sniper elite 3 dari afrika middle earth shadow of murder selanjutnya itu never fall speed ya NFS itu sekarang NBA lalu lego lego star wars dan disini lego marvels juga dan green tourism good of war ya tomb krenui ghost recon future solider fight night champion viva cod call of duty back of 3 battle fight 4 assassin creed regenball xenoverse udah habis ya oke inilah menu menu game pkg ya atau game injek oke kita oke itulah ya daleman dari ps3 super slim yang sudah di update firmware nya ke 4.85 ya menjadian ya oke itu aja semoga video ini bermanfaat buat kalian ya jangan lupa like dan subscribe nya tekan juga lonceng notifikasinya agar tetap eh dapat pemberitahuan terbaru dari video gua ya oke gua akhiri guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh ya 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 ya